Intro Aksi blokade jalan William Iskandar, Ritchie Berlukan kapal laut meningkat Arimau Sumatera kembali mangsa warga Intro Ahoy, Assalamualaikum pemisah, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam program Aini Sumut Inspiring and Informatif Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya Bersama saya Lely Irawan, inilah Aini Sumut selengkapnya Intro Bebersah aksi demo puluhan aliansi mahasiswa cerdas Indonesia Yang menuntut dihentikannya proyek Citraland by City di Jalan William Iskandar, Medan, Selin Sore Berujung Ritchie Dalam aksinya, mahasiswa terlibat adu mulut dengan petugas Selantara mereka menahan sejumlah truk muatan tanah galian milik proyek Citraland Kericuhan ini terjadi ketika sejumlah mahasiswa menyandra sejumlah truk di tengah simpang empat Adu mulut pun tak terhindarkan Sejumlah petugas kepolisian menahan mahasiswa untuk tidak menyandra sejumlah truk milik proyek Citraland Tak hanya itu, sejumlah mahasiswa juga bakar ban bekas di tengah persimpangan Jalan William Iskandar Akibatnya, sejumlah arus lalu lintas di persimpangan empat menjadi macet total Mahasiswa menuntut proyek Citraland Bagia City dan PT KPPN Segera dihentikan dan minta agar angkat kaki dari Medan Estet Lantaran dituding menjadi biang kerok kemacetan, kecelakaan lalu lintas, polusi, dan jalan rusak Mahasiswa juga minta pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar mencabut izin operasional PT KPPN Semen Merah Putih dan juga kepada pihak Citraland Bagia City Bahwasannya proyek-proyek industri yang mereka timbulkan Yang mereka jalankan di kawasan Desembert Estet Telah menimbulkan debu-debu jalanan yang berpotensi membutakan mata Membuat menyakit TBC Dan juga berpotensi mengalami kesilakan dengan truk yang berlewatan yang begitu kencang Sehingga para pengguna jalan khawatir dengan truk yang berlewatan Beberapa jalanan yang berlubang yang sampai saat ini PT KPPN dan juga Citraland Tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat Dan tidak ada sedikitpun kontribusi mereka terhadap dunia pendidikan Khususnya di kawasan Desembert Estet Dalam aksinya, aliansi mahasiswa cerdas Indonesia mengancam akan membawa masa lebih banyak lagi Dan sekaligus memblokade jalan hingga tiga hari ke depan Sampai pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten berjumpa para mahasiswa Aksi masa ini bubar setelah polisi melakukan negosiasi dengan mahasiswa Dari Medan, Adipala Paharahab, AINews melaporkan Pemerintah mahasiswa Fisip Usu Senin Siang mendesak penyelesaian kasus pelecehan seksual Yang diduga dilakukan dosen di Fakultas Imusosial dan Imusolitik Fisip Usu Mahasiswa menuntut pihak kampus melakukan pemecatan terhadap dosen cabul ini Kasus yang setelah setahun sempat tenggelam dan tanpa penyelesaian ini Kembali merebak setelah beberapa waktu lalu pemberitaan tentang kasus dosen cabul viral di media sosial Bermodus melakukan penelitian, oknum dosen HS mengajak korban untuk pergi keluar kota Dan mengancam korban jika tidak ikut nilai kuliahnya akan buruk Ketika pergi, disitulah oknum dosen ini melancarkan niat jahatnya Pihak kampus sendiri kesulitan dalam mengungkap kasus pelecehan seksual ini Dikarenakan tidak adanya bukti-bukti kuat untuk memberikan sanksi pemecatan terhadap dosen ini Pertama, karena insu kita itu stop pelecehan seksual dalam bentuk apapun di dalam dunia kampus, dunia pendidikan Yang kedua itu ada tuntan kita bahwa kita melakukan pemecatan terhadap dosen terkait yang kedapatan melakukan pelecehan seksual Dan yang ketiga itu kita harus membuat regulasi khusus untuk Universitas Sumatera Utara bagian pelecehan Sehingga tidak ada lagi dali-dali ataupun segala macam tindakan rektorat untuk tidak menerima kasus pelecehan seksual Sejauh ini memang Dekanat sudah open ya kan, sudah mau memberikan kemarin persilis Dan kita juga sudah berkomunikasi, mungkin ini kita akan berkomunikasi lanjutan dengan menerbuka oleh BNK Diduga korban dari pelecehan seksual ini tidak hanya satu orang, melainkan lebih dari satu Namun ketakutan untuk melaporkan kasus ini menjadi penyebab para mahasiswa menjadi korban bungkam Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, AI News melaporkan Pemirsa Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF Sumatera Utara, Raf Dinal Rinal Dijemput Personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Pada sen-siang dari kediamannya di Jalan Abdullah Lubis Medan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru Raf Dinal Dijemput Penyidik Terkait Dugaan Makar Raf Dinal tiba di Polda Sumut ditemani istri dan anaknya keluar dari mobil minibus warna putih Tepat di depan kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut dan langsung digiring masuk ke ruangan penyidik Dalam surat laporan polisi tanggal 8 Mei 2019 atas laporan Dugaan Makar yang dilaporkan oleh Suheri Prasetyo Raf Dinal Rinaldi dijemput di rumahnya di Jalan Abdullah Lubis, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru pada Senin pukul 12 siang Saat dijemput, Wakil Ketua GNPF ini kooperatif dan tidak melawan Raf Dinal datang ke Mapolda Sumut pada pukul 14 lewat 19 waktu Indonesia Barat Turun dari mobil minibus warna putih dengan mengenakan kemeja berwarna hijau Ditemani istri dan kedua anaknya sembari masuk ke dalam ruangan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut Raf Dinal Rinaldi bersama keluarganya diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Terkait adanya seruan revolusi dan dugaan makar Dari Medan, Aminu Rashid, AINews melaporkan Kita beralih ke Pembatasan Syantar Pemirsa puluhan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Menggelar Unjuk Rasa di Mapolres setempat Mereka protes aksi referensi perujuk anarkis pihak kepolisian Dalam menangani perusuh dalam demo di Jakarta Sambil melakukan long march, puluhan demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Mendatangi Mapolres di Jalan Sudirman, Kota Pematang Syantar Para mahasiswa melakukan aksi protes terkait tindakan apar kepolisian Dalam menangani perusuh dalam demo di Bawaslu beberapa hari lalu di Jakarta Menurut mahasiswa, tindakan polisi mengamankan aksi unjuk rasa sudah berlebihan Bahkan berunjung tindakan anarkis dan tidak patut ditiru Terkait meninggalnya enam dan yang terbaru informasi yang kami terima Ada sembilan demonstran yang meninggal pada saat aksi 21 dan 22 Mei Kami menyatakan sikap bahwa saya, HMI Santris Malungun Berbelas wongkawa terkait demonstran yang meninggal itu Dan kami, bentuk dukungan kami adalah menyatakan aspirasi Bahwasannya, mengapa sampai detik ini para demonstran tidak aman Untuk menyampaikan aspirasinya di jalan Karena sesuai dengan amalian undang-undang dan konstitusi Bahwasannya, demonstran diakui secara legitimasi oleh undang-undang Akibat aksi represi polisi itu, sejumlah korban berjatuhan Bahkan hingga jatuh korban jiwa Dalam aksi unjuk rasa tersebut berjalan lancar Dengan pengawalan puluhan personil dari kepolisian Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, AINews melaporkan Penumpang Kapolaut meningkat Informasi selengkapnya Tetap lagi dapatlah di AINews